Ya Habibisa Musabako Tilawadil Quran dibuka pada Sabtu 22 Februari 2020 Kegiatan Musabako Tilawadil Quran ini dibuka oleh Wali Kota Palembang Harno Joyo turut hadir Ketua DPRD Palembang, Sekda Palembang Ratu Dewa, Ketua MUI Palembang hingga Seniman Roma Irama. Pembukaan Musabako Tilawatil Quran juga diramaikan dengan berbagai persembahan musik religi dari band indie hingga grup nasyid. Dalam sambutannya, Wali Kota Palembang menjelaskan bahwa tujuan terpenting dalam Musabako Tilawatil Quran adalah dapat mencetak Kori dan Kori Ah, Hafiz dan Hafizo, serta Mufasir yang handal. Sehingga syiar Islam melalui Musabako Tilawatil Quran dapat bersinergi dengan program pemerintah Kota Palembang dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat Kota Palembang. Melalui momentum Musabako Tilawatil Quran ini, mari untuk meningkatkan syiar dan dakwah, utamanya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Melalui momentum kegiatan MTK Tengkar Kota Palembang ini, mari kita tingkatkan syiar dan dakwah, utamanya dapat mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Musabako Tilawatil Quran Tingkat Kota Palembang berlangsung pada 22-29 Februari 2020 bertempat di BKB dan Museum SMB2 Palembang. Bagi peserta yang lulus seleksi pada Musabako Tilawatil Quran ini, akan dibina untuk mengikuti Musabako Tilawatil Quran Tingkat Provinsi. Pada Musabako Tilawatil Quran ini, sedikitnya 23 cabang akan diperlombakan, dengan diikuti oleh 453 orang peserta perwakilan dari 18 kecamatan di Palembang. Selain pembinaan, pemenang Musabako Tilawatil Quran juga akan diberikan tropi, piagam, serta uang pembinaan.